Pemirsa, saatnya kita beralih ke segmen Pilkada berkualitas. Menjelang pemilihan Kepala Daerah Jawa Petengah, Jalan Gubernur nomor urut 1 Ganjar Pranowo bersafari politik ke sejumlah tempat di Jawa Tengah. Salah satunya adalah dengan mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Wonosobo, Jawa Tengah. Salah satu pondok pesantren yang dikunjungi oleh Ganjar Pranowo yakni pondok pesantren Al-Anwar di Desa Jawar, Kecamatan Mojo Tengah, Kamis Pagi. Ganjar disambut ratusan santri dan ditemui langsung oleh pengasuh pondok yaitu K.H.J. Raden Mutikun Asnawi. Saat berbincang dengan para santri, Ganjar berharap bisa menumbuhkan ekonomi pesantren. Kebetulan memang beberapa santri di sini memang berdukung kita. Jadi kita hampiri ke sini sambil melihat pondoknya, karena diceritakan apa yang sedang dibangun dan berkembang di sini. Kita diceritakan kembangan organik berkembang, keterampilan itu membuat pusana di sini berkembang, dan ini juga menjadi harapan dari Pak Presiden bahwa ekonomi pesantren bisa ditumbuhkan dan contohnya sudah ada. Tapi rupa-rupanya memang ingin membangun Jawa Tengah dengan cara dari Kekusia-In, Kekusia-Sin beberapa hal. Ini jelas, Pak Ganjar ada notas pada kami yang bersifat religis. Karena itu, maka kami sudah sepakat dan mantap.